Intro Keluar mahasiswa mengatas namakan Cipayung Klas Kota Pemantang Syantan menggelar aksi untuk bisa menolak pemerintahan harga bedoh ini yang telah ditetapkan pemerintah. Aksi yang digelar di kantor DPRD Kota Pemantang Syantan itu pun diwarni kerucuan. Kerucuan bermula saat mahasiswa membakar ban bekas di depan kantor DPRD Kota Pemantang Syantan Jalan Haji Adam Malik namun dipadamkan oleh kekepolisian yang bertugas dengan alat memadam api ringan atau kapar. Mahasiswa yang tidak terima kemudian melakukan perlawanan terhadap petugas kepolisian hingga terjadi kerucuan yang menyebabkan sejumlah mahasiswa mengalami luka luka. Akibat kerucuan tersebut kepolis memantang Syantan AKBP Fernando pun meminta maaf kepada para mahasiswa. pemerintahan harga dan pemerintahan terhadap petugas kepolisian yang bertugas di depan kantor DPRD Kota Pemantang Syantan. mahasiswa atau anak-anak Cipayung Plus menyampaikan aspirasi berkait penolakan BPN. Kemudian disitu terjadi peristiwa setelah diterima oleh Ketua DPRD Kota Pengelakang Seantar dan Ibu Wali Kota Pengelakang Seantar selesai dari kegiatan itu anak-anak Cipayung Plus melakukan kegiatan pembakaran ban kemudian anggota kami secara refleks responsif melakukan upaya untuk mematikan ban yang dibakar ini sehingga disitulah terjadi persinggungan ataupun keributan saya sendiri selaku kapolres atas keributan yang sudah terjadi mungkin dari anak-anak Cipayung tadi ada yang terluka saya memohon memohon maaf sebesar-besarnya khususnya kepada rekan-rekan adik-adik dari Cipayung Plus dari pemantau channel Sumatera Utara Jawa Berita Melaporkan terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!